Intro Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Batam bersama pengurus gereja dan komisi pemilihan umum beberapa waktu lalu mengadakan sosialisasi pemilihan umum ke masyarakat Sagulung pada saat sosialisasi berpusat di gereja Maria Bunda Pembantu Abadi Bawaslu membeberkan hal-hal yang dilarang oleh pihak penyelenggara untuk ditaati oleh para caleg, tim sukses serta masyarakat pemilih Salah satu yang paling disoroti komisioner Bawaslu, Mangi Hood Raja Guguk adalah pembagian sembako dan uang untuk mempengaruhi hak pilih masyarakat atau yang lazim disebut dengan money politik Mangi Hood menjelaskan apabila caleg ataupun siapa saja yang ingin berkenalan dengan masyarakat hanya diperbolehkan untuk memberikan aksesori seperti baju, topi, dan lainnya dengan akumulasi nilai tidak lebih dari 60 ribu rupiah per item Mangi Hood menambahkan apabila dalam prakteknya ada caleg atau masyarakat yang ketahuan melakukan money politik pihak penyelenggara pemilu akan melakukan tindakan tegas karena telah melanggar undang-undang pemilu dan diancam pidana 2 tahun penjara atau denda 24 juta rupiah Mangi Hood berharap masyarakat kota Batam dapat menggunakan hak pilih dengan jujur tanpa ada pengaruh dari pihak manapun sehingga tercipta pemilu yang damai seperti yang dicita-citakan dari Batam ke Pulauan Riau, Paskal Riang Hepat melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.